Intro Yahoo minasan, welcome back again with Mr.Key disini Eh, sesuai yang pernah Mimin janjikan dulu Yang entah kapan Mimin lupa Tentang bakalan membahas masalah prediksi masa depan yang terjadi di dunia One Piece Dari seorang fans One Piece yang beberapa tahun yang lalu ya Pernah membuat geger jaga dunia One Piece tentang apa yang beliau prediksikan Gak cuma satu saja yang diprediksikan ya Melainkan ada beberapa hal yang diprediksi Dan beberapa memang kejadian beneran Sedangkan yang lainnya belum terjadi Loh, Min hal ini kan wajar Banyak fans One Piece juga kan yang memprediksi cerita yang akan terjadi di One Piece kedepannya Hmm, kalau itu sih Mimin tau Cuman masalah kali ini sangat berbeda Karena orang yang memprediksi cerita One Piece tersebut Katanya berasal dari masa depan Dan punya rangkuman asli cerita One Piece Gambelannya orang tersebut ingin bilang kalau dia adalah time traveler Ehm, interesting kan Cuman Mimin gak mau membahas masalah time travelernya lebih jauh Karena Mimin bukan scientist Lagian, bagiku pribadi ya Time travel hanyalah fiksi So, mari kita simak apa saja prediksi fans One Piece yang katanya dari masa depan tersebut Dan langsung Mimin beri pendapat satu persatu tentang prediksinya Number 1 Lau akan kehilangan kedua matanya saat perang melawan Kaido terjadi Ah, dari prediksi ini Mengarahnya ke Ark Wano Kuni yang saat ini Kalau di manga dalam waktu dekat mungkin saja bisa terjadi Mungkin saja kagak Bisa saja terjadi karena memang arah cerita Wano sudah mulai mau perang besar ya Dan kita juga udah tau sepak terjang Lau Sejak beraliansi dengan Luffy and the Gang di Pang Hazard Memang berniat menjatuhkan Kaido Tentunya, kalau udah serius mau jatuhin makhluk terkuat Lau juga sudah tau betul resiko yang akan dihadapinya yang paling terburuk adalah kematian Lalu, kalau hanya mata sih masih sah-sah saja prediksi ini bisa terjadi Dan terus untuk argumen Mimin kenapa bisa gak terjadi Karena Lau pernah menunjukkan pada kita semua Betapa imbanya kekuatan buah iblis OP-OP Nomi Yang dikombinasikan dengan ilmu kedokterannya Masih ingat bukan dengan apa yang terjadi di Actress Rosa Saat Lau lengannya terpotong oleh Doflamingo Dengan sangat izi-pizi Lau menyambungnya kembali So, bukan hell sulit mentransplantasi matanya yang hilang dengan kemampuannya Malahan, kalau boleh prediksi gila-gilaan Mimin punya harapan kecil Lau harus meninggal di Aquanokuni ini Alasannya sederhana sih Untuk memancing amarah Luffy sejadi-jadinya Lalu, ada alasan lain agar potensi kemampuan sejati buah iblis OP-OP Nomi Beneran ditampilkan di Ark Wano ini Dan bisa juga alasan melengkapi cerita agar lebih wah di hati fans One Piece tercipta Ingatkan, di Ark Marineford War saja Oda Sensei gak segan-segan membuat dua karakter besar Is that beneran? Number 2 Chopper akan mati di tangan Kaido Prediksi ini juga sama mengarah di Ark Wano Tapi mustahil rasanya karakter sepenting ini yang sudah menemani Luffy dari Drum Kingdom Bakalan mati di tangan Kaido Ada beberapa alasan logis kenapa Chopper mustahil mati di Ark ini Yang pertama, karena Chopper itu adalah dokter Bukan dokter abel-abel pula Malah bisa dibilang dia salah satu dokter terbaik di dunia One Piece ini Ingat dengan jelas bukan? Chopperlah sosok yang telah berhasil menyembuhkan wabah penyakit buatan Queen yang disebut dengan Mumi So, karena Chopper merupakan dokter terbaik Mustahil Kaido akan membunuhnya Luffy dan Kit saja gak dibunuh Kaido saat dipenjara Karena keduanya sangatlah berharga jika jadi salah satu bawahan Kaido Padahal posisi mereka hanya sebagai petarung Hmm, petarung saja diayomi oleh Kaido lho Eh, ini salah satu dokter terbaik lho guys Apa mau disiasiakan potensinya lalu dibunuh? Nonsense banget kan? Yang kedua, karena Chopper di Ark Wano ini belum pernah menampilkan flashback penting Atau minimal mauan penting yang berhubungan dengan masa lalunya lah Kesedianya lah, atau suatu hal yang bisa membuatnya rela mengorbankan nyawanya sendiri Mimin bilang seperti ini Karena tanda-tanda karakter karya Auda Sensei mau dibuat koit Biasanya ada sedikit flashback tentang dirinya Atau momen khusus yang membahas aksi Chopper di Wano Dan kenyataannya, sampai sekarang belum ada sama sekali hal ini Kita udah ngeliat flashbacknya yang menyedihkan di dalam Kingdom kan? Terus mau nampilin flashback apa lagi Chopper di Ark Wano ini? Ya, gak tau kan? Yang ketiga, Chopper mewakili Will of D dari Dr. Hyrule Setelah melewati masa-masa menyenangkan bersama mediang Dr. Gadungan Hingga menjadi saksi nyata kematian Dr. Gadungan yang menjadi ayahnya ya Dan membuat keputusan matang secara personal untuk jadi dokter terhebat Agar bisa terus membawa mimpi ayahnya Eh, masa mau tewas di tengah jalan? Ingat betul kan sama mimpi Chopper? Yang keempat, alasan yang bisa dibilang lucu juga sih Yaitu Chopper merupakan anggota trio penakut SHP Di beberapa chapter terbaru saja udah nunjukin Kalau sifat lucu akan ketakutannya masih ada Logiskah orang penakut nekat bertemu Kaido? Karena pemikiran mimin hanya 4 orang anggota SHP Yang punya kenekatan untuk bertarung secara frontal Sampai darah penghabisan melawan Kaido Dimulai dari manusia geblek yang doyan daging Lalu manusia yang mudah kesasar walau jalannya cuma searah Lalu manusia yang pintar masak tapi mesum Dan manusia ikan yang bijak Tapi sayangnya kebijakan yang gak berlaku bagi kaptennya sendiri Nomor 3 Wanita yang ada di chapter 795 Akan menjadi nakama baru Luffy Untuk prediksi ini mimin bisa bilang udah terjadi Dan jujur saja ya Salah prediksinya Mengingat pada chapter 795 Terjadi di Dressrosa dan Zu juga Terus nih ya Dari panel halaman awal sampai panel halaman akhir Hanya ada 2 wanita manis yang nongol Pertama Rebecca Dan yang satunya Salah satu hitliner dari Beast Pirates Wanita seksi bernama Gin Rumi Jadi gak cocok kan? Nomor 4 Kaido adalah makhluk yang suka bunuh diri Dikarenakan dia telah kehilangan putranya Dirinya juga punya anak perempuan Terus nomor 5 Kaido adalah ayah dari Zuru Dan nantinya Zuru akan membunuh Kaido Karena ayahnya tersebut telah membunuh Chopper Terus nomor 6 Luffy akan membantu Zuru untuk membunuh ayahnya Dan berhasil mereka berdua lakukan Lalu setelah sukses ngalahin Kaido Keduanya akan ditangkap oleh Smoker Dan dikirim ke Impel Dawn Dan setelah Zuru dan Luffy dipenjara di Impel Dawn Mereka berdua akan diselamatkan oleh Sabu Dan Nakam SHP lainnya Argumen tentang prediksi nomor 4 5 dan 6 ya Akan ku jadikan jadi 1 Tapi sebelum ku jawab ya Sebenarnya kalau konten ini keluar Sebelum bocornya spoiler 979 Mungkin alasan Mimin bakalan panjang sekali Karena menghubungkan masa kecil Zuru yang dilatih Kosiro Sampai momen penting yang terjadi selama Zuru di Wano Tapi karena bocoran spoiler 979 keluar Kalau nama anak Kaido menurut kabar adalah Yamato Alasan-alasan Mimin langsung lenyap seketika Because prinsip channel ini ya Begitu fakta keluar Tak boleh ada teori lagi yang berseberangan Kalau faktanya udah ada di depan mata Bukan karena Mimin gak mau berteori ya Murni karena gak mau membuat bingung fans One Piece aja Antara fakta dan teori adalah 2 sisi yang sangat berbeda So, kesimpulannya Prediksi nomor 4, 5, dan 6 Bisa dibilang meleset Nomor 7, Bone Clay akan menjadi anggota SHP Crew Arah prediksi ini menyinggung Ark mana belum jelas Apakah Ark yang ada di Impel Down Atau Ark yang akan terjadi di masa depan Well, walau masih belum jelas ya Tapi kemungkinan Bone Clay jadi Next Nakama sangat kecil Kita tahu betul kalau Bone Clay saat ini masih di penjara Impel Down level 5.5 Menjadi Ratu Okama disana menggantikan Ivankov Lagian, Bone Clay udah dianggap sebagai sahabat sejati Luffy kok Jadi gak perlu gabung dengan SHP Crew udah bagus kok Karena menjadi sahabat gak perlu harus selalu bersama dan join jadi salah satu krunya kan Nomor 8, Sanji akan mendapatkan momen bersama Big Mom Dan Zuru akan mendapatkan momen bersama Kaido Hmm, prediksi ke-8 ini bener terjadi Cuma yang terjadi hanya sebagian Yaitu bagian Sanji yang mendapat momen dengan Big Mom di Ark World Cake Island Terus di bagian momen Zuru Walau belum terjadi di Ark Wano Tetap aja ini bakalan salah Karena berhubungan dengan prediksi 4, 5, dan 6 Yang gugur gara-gara anak Kaido yang terbongkar namanya Nomor 9, Big Mom akan membunuh Jinbei Dan Luffy akan menghabisi Big Mom ditemani Sanji Hmm, prediksi ini kalau diarahkan ke Ark World Cake Island Maka dapat dipastikan meleset Tapi kalau di Ark Wano bisa dibilang tanda tanya Mengingat ini perang besar Pastinya akan ada pengorbanan besar pula dari pihak aliansi pembebasan negeri Wano Dan pihak tirani Kaido dan Orochi Cuma, mimin ngerasa gak mungkin aja Jinbei yang baru beberapa chapter dikenalkan gabung secara resmi di Crew Tergila ini Mengisi kekosongan jurumu di handal Kok malah mau dibuat koit sama Uda Sensei? Terus kenapa pula ada hubungannya dengan Sanji yang akan bekerja sama dengan Luffy menghabisi Big Mom? Jadi gak sinkron kan dengan apa yang terjadi di Wano? Karena momen Sanji udah selesai sejak kapal Thousand Sunny Mingat dari wilayah kekuasaan Big Mom di Wall Cake Island Nomor 10, Sanji menyembunyikan suatu hal yang sangat besar dari nakama lainnya Dan hal ini berhubungan dengan masa lalu Sanji Ah, prediksi ini mimin akui benar adanya Sanji memang menyembunyikan rahasia besar di masa lalunya Kalau dirinya adalah bagian dari keluarga kerajaan Vinsmok Good job dah Nomor 11, Marshall D. Titz akan memulai perang dengan Angkatan Laut Dan Titz akan memenangkan perangnya Hmm, arah prediksi ini jika mengikuti alur yang ada Sejak sepak terjang Titz di Marineford, Baltigo Lalu hingga Titz menjadi salah satu Yonko Dan kini rata-rata anggotanya udah makan buah iblis gila-gila semua Terus plot misterius yang direncenakan Titz bersama Moria Udah pasti mengarah ke hal yang sangat besar Lalu bukti ini tambah kuat jika melihat Imsama yang juga mengincar Titz untuk segera disinggirkan Kita tahu sendiri kan, Imsama adalah penguasa sebenarnya pemerintahan dunia Yang para Gorose saja sangat patuh padanya Dan Gorose punya kendali yang bisa dibilang hampir memegang seluruh kendali Angkatan Laut dalam genggamannya Jadi dari sini saja bisa ditarik benang merah Gorose bakal memerintahkan bawahannya dan seluruh koneksinya untuk menjaga langkah Marshall di Titz Sehingga perang antara Angkatan Laut dan Titz kemungkinan sangat besar ya bakalan terjadi nantinya Nomor 12, Sanks akan bertarung dengan Titz Dia berhasil memberi bekas luka kepada mata Titz Tapi sayangnya, Sanks nantinya akan meninggal dunia setelah bertarung dengan Mr. Branksek Setelah kejadian ini ya, Titz akan menjadi Raja Bajak Laut dalam waktu yang singkat Hmm, kita tahu betul Sanks sangatlah kuat Kekuatannya bisa dibilang sangat overpower Di game One Piece terbaru saja, kita dapat berimajinasi sedikit seberapa GG kemampuannya Lalu di sisi lain, kita tahu juga kalau Titz bukanlah kaleng-kaleng Dia juga merupakan sosok yang sangat kuat Sepak terjang kekuatannya memang kelihatannya gak pernah kelihatan Tapi secara nyata di manga udah dijelasin Kalau Titz pernah memberi bekas luka nyata pada Sanks dan bekas luka tersebut Bukan karena Sanks telah door dalam menghadapi Titz ya Bahkan ini terjadi posisinya sebelum Titz mendapatkan kekuatan buah iblis Yami Yami Nomi dan Gura Gura Nomi Jadi bisa ditarik benang merah dulu Titz dan Sanks pernah duel secara frontal tanpa bantuan kekuatan buah iblis Hasilnya, brengsek-debrengsek sukses membuat bekas luka di mata Sanks Lalu kembali ke poin prediksi Sanks bakalan mati menghadapi Titz Jika melihat fakta masa lalu ya yang Mimin katakan tadi Masih ada harapan prediksi ini mungkin akan terjadi Mengingat bajak laut Kurohige udah jadi sangat besar armadanya Anggota utama saja rata-rata strong gila semua Mayoritas diisi manusia-manusia punya sejarah kelam Terus ditambah Titz sendiri yang selama 2 tahun ini telah mengasah kemampuan Gura Gura Nomi Udah jadi Yunko pula So, Marshall di Titz kini udah setara dengan Sanks Jadi you know lah jika keduanya duel hidup dan mati Jujur saja Mimin dengan berat hati lebih memilih Titz menang dalam duel tersebut Jika sukses menang maka cerita One Piece jadi lebih gila lagi Luffy akan balas dendam pada Titz atas 2 dosa besarnya Membunuh saudaranya dan membunuh panutannya Oh iya prediksi nomor 12 juga bilang Titz bakal jadi Raja Bajak Laut kan Kalau ini Mimin kurang setuju Mengingat tujuan Titz yang sebenarnya sampai saat ini aja kita gak tau dengan jelas apa tujuannya Dan jadi Raja Bajak Laut itu bukan tentang siapa yang paling kuat Melainkan siapa yang tau tentang rahasia dunia yang tersimpan di Lovetail Dan terakhir nomor 13 Di momen paling memorable Lebih tepatnya saat Final War terjadi Sanji akan meninggal dunia Cuman sebelum meninggal Sanji bilang pada Sang Bakasenco Untuk membawanya melihat lautan Agar dia bisa melihat All Blue Momen ini akan menjadi momen yang sangat menarik Kata Robin Untuk prediksi nomor 13 ini Mimin akan diam saja Gantian atau kalian yang memberi pendapat Mimin udah memberi jawaban di 12 prediksi So kini gantian ke Bagi yang menarik pendapatnya Mimin bakalan bacakan di video One Piece selanjutnya And sekian konten tentang prediksi masa depan Tentang apa yang akan terjadi di dunia One Piece Dari seorang yang ngaku-ngaku sebagai time traveler Padahal menurut Mimin ya Beliau mungkin mantan snuff editor One Piece Atau mungkin asisten Oda Sensei yang sebelumnya Mendapatkan sedikit rangkuman asli Cuma gara-gara dibocorkan Dan jadi viral pada masanya Oda Sensei pun mengganti alurnya Menjadi lebih gila lagi Dan susah ditebak Tapi tetap pada satu kesatuan benang merah yang sama Bahasa logikanya Pintu masuk dan pintu keluarnya sama Cuma perjalanan masuk dan keluarnya lah Yang punya cabang-cabang jalur yang luar biasa banyaknya So, see you again next time Adios ya Karamello Stay safe everyone Please stay at home Salam Animania Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax